Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Yes, ya, Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi, kita akan belajar tematik. Tentunya anak-anak sudah mandi, sarapan pagi, dan sudah siap untuk belajar. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa dan tawasul. Kita siapkan diri untuk membaca doa. Bukur-bukur dari sini, anak-anak dari rumah. Silakan, sikap berdoa. Tangan diangkat, tundukkan kepala, bejamkan mata. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa ashabi wa duriyati wa ahli bayitil tirom Ila khadratin Sheikh Abdul Qadir Jailani Ila khadratin Sheikh Hashim As'ari Ila mu'asasatu ta'limiyatu kebansari Wa asatitina wa talamitina wa wa walitina Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdi nafsirat al-mustakim Sirat al-lazina an'amta'alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Walabbalin Rabbiu firli wal walidayya walil mu'minina Amin Kita lanjutkan dengan membaca tawasul Atau Dengan membaca salawat nariyah Ya Allahumma soli solatan Kamilatan wasalim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillah Tanhalubihi al-upadu wa tanfarijubihi al-kurabu Wa tukadabihi al-hawaiju Wa tunalu bihi rawa'i Wa husnul khawatini wa yustashtal walamu Bi wajhihi al-karihmi wa ala alihi Wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin Wa nafasin bi'adahi Kulli ma'lumillah Lanjut dengan jua awal Lajar Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi robba Wa bil islamitina Wa bi muhammadin nabiyyaw wa rasulah Rabbi zidani ilma Wa rizunni fahma Amin Ya Allahumma Amin Ya Hari ini kita akan belajar mengukur panjang Dengan satuan tidak bagus Kemarin di Subtema Yang ketiga Kita sudah belajar tentang Mengukur satuan Tidak bagus Namun hari ini Perlu bukuru Tekankan lagi Untuk satuan tidak bagus Apa itu satuan tidak bagus Satuan tidak bagus itu adalah Satuan yang apabila Digunakan dalam pengukuran Hasil pengukurannya Berbeda Antara satu orang dengan Yang lainnya Ya Seperti juga Kemarin kita Praktikan Ya Antara satu teman Dengan teman yang lain Ini Panjang Dari Jengkal kita Tidak sama Demikian juga Apabila kalian mengukur Dengan orang yang lebih Dewasa Ya Sekarang Satuan tidak bagus Dapat kita ukur Dengan menggunakan Anggota tubuh kita Yaitu Dengan cara Merentangkan Kedua tangan Ya Yang kita sebut Dengan ukuran Depah Ya Jadi ukuran depah itu Mengukurnya dengan Merentangkan kedua tangan Kita Selanjutnya Ada juga Alat ukur Yang disebut dengan Hesta Cara mengukurnya Mulai dari Ujung jari kita Sampai ke Siku Ini kita Sebut dengan Hesta Ya Jadi ini namanya Hesta Ujung Jari kita Sampai ke Siku kita Selanjutnya Kita Belajar Juga mengukur Dengan ukuran Jengkal Yaitu dengan Menggunakan Telapak Tangan kita Ini kita Sebut dengan Ukuran Jengkal Satu lagi Bagian tubuh kita Yang bisa kita gunakan Untuk mengukur Yaitu Menggunakan Langkah Ya Sekarang Coba Perhatikan Dari slide Yang ditampilkan Oleh bu guru Anak ini Ketiga anak ini Sedang mengukur Dengan Satuan Depah Ya Ada yang mengukur Ada yang menghitung Seperti yang disampaikan Bu guru tadi Bahwa kita Jika Menggunakan Kedua tangan Kita Ini Maka kita sebut Mengukur Dengan menggunakan Satuan Depah Bu guru punya Contoh yang lain Nih Coba Perhatikan Ini Siti Sedang mengukur Lebar Dari papan tulis Ternyata Lebar Papan tulis Ini Ada Berapa Pintar Kita hitung ya Satu Dua Tiga Ada Tiga Depah Selanjutnya Kita Mengukur Dengan Satuan Hasta Yaitu Dimulai Dari Ujung Dari Kita Sampai Ke Siku Satuan Jengkal Bagaimana Cara Mengukur Dengan Satuan Jengkal Yaitu Dengan Menggunakan Telapak Tangan Kita Ini Ada Seorang Anak Yang Coba Menghitung Berapa Jengkal Panjang Dari Penggaris Yuk Kita Bantu Bersama Menghitung Menghitungnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ternyata Panjang Dari Penggaris Tujuh 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 Pohon Pohon Yang Lain Yaitu Dengan Menggunakan Langkah Anak Ini Ingin Mengetahui Berapa Banyak Langkah Dari Pohon A Ke Pohon B Yuk Kita Bantu Bersama Menghitungnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ternyata Panjang Dari Pohon A Ke Pohon B Itu Ada Tujuh Langkah Itulah Materi Kita Pada Kesempatan Hari Ini Yaitu Kita Mengukur Dengan Satuan Langkah Dengan Satuan Depah Satuan Jengkal Dan Satuan Hasta Anak-anak Bisa Belajar Lagi Di rumah Bersama Orang tua Kalian Atau Kakak Kalian Nanti Apabila Ada Kesulitan Anak-anak Bisa Menghubungi Bubur Lagi Ya Sebagai Penutup Seperti Biasa Mari Kita Bersama-sama Membaca Doa Semoga Pembelajaran Hari Ini Dimengerti Oleh Anak-anak Dan Membawa Manfaat Ya Kita Siapkan Diri Untuk Berdoa Tika Berdoa Tangan Diangkat Tundukkan Kepala Bejamkan Mata Berdoa Mulai Terima kasih Atas Waktunya Pesan Beburu Makan Makanan Berkisi Berolahraga Membantu Kedua Orang Tua Patuh Kepada Mereka Dan Jangan Lupa Melaksanakan Sholat Lima Waktu Kita Ketemu Lagi Pada Kesempatan Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh